Oke guys di video kali ini gua akan memperbaiki permasalahan pada PS3 dimana ketika kita sehabis memainkan game yang ada di dalam multi main ataupun MMCM dan kita ingin memainkan game yang berada di luar itu terkendala black screen ya ataupun layar hitam nah ketika kita ingin mengganti ataupun keluar dari game sebelumnya yaitu Digimon All Star ya dan ketika kita masuk game kedua itu malah break screen tentunya logo disini harus kita hapus terlebih dahulu ya ataupun kita hilangkan dengan eject disk ataupun unmount disk ya Nah bagaimana caranya ya kita bisa pertama-tama kita bisa langsung ke webman games ya dengan langsung ke arahkan ke webman nya lalu kita unmount disk ya kita pencet ini maka akan hilang tampilan logo dis game yang sebelumnya kita mainkan nah namun ada dengan cara yang kedua ya apabila kita ingin menghilangkan logo dis game yang sebelum kita mainkan kemudian agar ketika kita ingin mengganti game yang berada di luar MMCM ataupun menu XMB itu tidak black screen ya Nah disini kita hilangkan logo disnya ya dengan menekan tombol kombo ya dengan menekan tombol select ya ini lalu kita tahan dulu lalu kita tekan tombol X ya Oke kita hilangkan dulu kita tekan tahan dan tombol dari X nya tahan dan menu X Oke maka akan hilang ya teman-teman Nah disini akan hilang Oke lalu kita bisa masuk game yang ada di luar XMB ya ataupun di luar FMCM multiman Oke kita bisa langsung memainkannya tanpa terhalang black screen Oke guys ya terima kasih semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di next video berikutnya and see you bye bye boleh yaaah